Seorang wanita yang nekat menikahi dua pria atau poliandri di Cianjur, Jawa Barat diusir warga. Warga, saudara ini juga membakar pakaian milik wanita tersebut. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, terlihat warga kampung Sedong Hilir, Desa Tanjung Sari, Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat, membuang dan membakar pakaian seorang wanita berinisial NM. Mereka kesal karena NN ketahuan menikah lagi dengan seorang pria berinisial UA di Kecamatan Karangan Tengah sejak lima bulan lalu. Wanita berusia 28 tahun itu menikah lagi tanpa sepengetahuan suaminya, TS. Sudah lima bulan kalau tidak salah dengar, dia itu punya suami yang budak katanya sudah lima bulan. Kami tidak pernah tahu masalah awal-awal asal-muasanya itu masalah urusan rumah tangga orang, kami tidak tahu. Yang lebih tahu mungkin keluarganya, keluarganya, saudaranya. Praktik poliandri terbongkar setelah pihak keluarga TS mencari tahu isu yang berkembang di masyarakat. Jika NN sudah menikah lagi. Ada yang mencurigakan, ternyata istri si korban punya suami lagi. Pas singkatnya waktu beberapa hari kemudian, kurang lebih dua hari, saya menangkap basah si pelaku. Jadi si wanita ini ketahuan punya suami lagi. Setelah mengetahui istrinya nikah lagi, TS langsung menjatuhkan talak tiga atau menceraikan NN. Sedangkan NN saat ini pulang ke kampung halamannya di Bogor, Jawa Barat. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat.